Oke guys, sekarang kita mau cobain nasi goreng merah Ini juga lucu banget Ini juga salah satu makanan ciri khas dari Makassar yang bener-bener legendaris banget Kalau nggak makan ini ke Makassar, kayaknya kurang adol ya mas Ini ada isiannya, ada bakso, ada ayam Jujur, ini bener-bener ancaman Kenapa ya nasi goreng itu selalu bikin nyaman, tau nggak sih? Nah mungkin ada yang nanya merahnya dari mana? Merahnya ini dari tomat guys ya, jadi kita coba dulu Tingkat kematangan nasinya pas banget, ditambah dengan rasanya yang bener-bener kaya Bikin aku berhentinya susah nih Isinya lengkap banget, ada ayam, bakso, dan udang Bener, ibarat supermarket ini ya Iya bener, serba ada ya bun Bener guys, jadi dia pakai telur dadar Ya Ya kan Seafood Baso, dan juga beras ya Tapi yang menarik disini, aku suka banget dengan bumbunya yang gurih banget ya guys Dan pemilihan seafoodnya fresh I love this part Tomatnya bukan kayak ada rasa tomat ya, ini cuma buat warna aja Iya Ini tuh guys, dia belum makan lagi Aduh, mau makan sark, mau makan sark, I love Wow, aku tuh selalu suka tau mas, nih mas Kalo makan makanan makanan sark, aku tuh selalu membuncak Karena aku tuh jadi enerjik banget Ini bandang, paling marah bukan bandang, sebarang bandang kuah yang kita usur dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Begini nih, enak bandangnya gak bawa amis Kok bisa ya, aku tadi kaget loh rasanya asem Jujur Seru ya Dia ada asem itu mas, nih mas Ada asem kaya, apa namanya Buah asemnya Dimana tadi aku, aku mendapatkan Oh iya, ini 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 buah asem, bener-bener Ada buah asemnya, tuh liat guys Menurut aku rasanya ini seru guys Karena dia tuh gurih, manis, asemnya juga asem banget Jadi kaya ngagetin gitu asemnya, ngerti gak sih? Kita gak expect bahwa ikan bandang ini akan punya kuah yang asem Tapi ternyata asemnya itu justru yang bikin kita jadi semakin nafsu Karena pas dicampur sama nasi kuahnya guys Endul banget Enak banget Apalagi tadi aku udah coba pecahin yang namanya Cabe Udah belum? Udah Coba yuk Udah abis aku tuh, gak ada Nih, 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 cobain deh Yuk bareng yuk Ya ampun, namanya dia ada-adain lagi ya Nih, bareng yuk Nih Terus makan kita pake kuahnya asem gini Ini enak banget sih Mara Enak banget deh Cez Nah ini kita cobain guys ya Kuah yang seger ini, tambahin pake cabenya Wuh, 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 wuh Bismillahirrahmanirrahim Nah si samasup ikan palumara ini Bikin lidah aku menari-nari manja guys Wuh, aduh Gusti Jeletot, gak ada ya kamu ya Mantep gak? Ah Tosu dong bro Gitu bro, baru Makan-makan Gak jadi kugur dong Enggak, 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 enggak Ini kuahnya sih bener Mencengangkan ya Mencengangkan banget Membuat kalian tuh kayak tersotak Wuh Dan ternyata itu asemnya tuh buat ngerujak Ngerti gak sih asem-asem yang buat ngerujak yang Ya asem Asem yang ada bijinya itu loh Ya buah asem Ya kan buah asem Ya seru banget I love this Pokoknya guys ini cobain aja Karena kita juga udah memberikan rating di segment sebelumnya ya Dan masih sama Mendapatkan nilai 8 Gapan Tinggal di cek aja Instagramnya Untuk tau Bikin Laper Trans TV ya Tinggal di cek aja di Instagram Bikin Laper Trans TV Aroma Palopo ini lokasinya di Kelapa Gading Tepatnya ada di mana ya Yes Oke guys, pokoknya buat kalian Jangan lupa nongkrongin Instagram kita Karena semuanya lengkap ada di situ Dan ini Bikin Laper Approved guys Lanjut Makan lagi guys Thank you